Halo teman-teman video kali ini seru banget nih kita bakal ngebahas tentang daun beluntas tahu kan daun beluntas yang suka ada di sekitar rumah kita nah ternyata daun ini punya banyak banget manfaat untuk kesehatan lo mulai dari masalah pencernaan sampai bau badan semua bisa diatasi sama daun beluntas penasaran kan yuk kita cari tahu bareng-bareng jangan lupa siapin buku catatannya siapa tahu ada informasi penting yang bisa kalian coba di rumah yuk tonton videonya sampai habis siapa di sini yang suka makan pedas tapi takut diare atau suka perut kembung setelah makan banyak tenang daun beluntas bisa jadi pahlawannya daun beluntas punya zat-zat yang jago banget ngatasin masalah pencernaan lo perut kembung diare atau masalah pencernaan lainnya bisa diatasi dengan daun beluntas kalian bisa masak daun beluntas jadi sayur bening lalapan atau diseduh jadi teh memang rasanya agak pahit tapi khasiatnya juara nah ini dia masalah yang sering bikin kita nggak percaya diri bau badan apalagi kalau lagi panas-panasnya atau habis olahraga duh rasanya pengen ngumpet aja AIDS tapi tenang daun beluntas punya solusi jitu buat daun beluntas mengatasin bau badan daun ini punya zat yang bisa dibilang polisi bau badan alias bisa ngilangin bau badan kok bisa jadi zat dalam daun beluntas ini bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab bau badan hasilnya baik sedih kondisi baik buat para wanita daun beluntas juga punya banyak manfaat loh nggak cuma untuk kesehatan tubuh tapi juga untuk mengatasi masalah kewanitaan sejak dulu daun beluntas udah dipercaya sebagai obat tradisional untuk mengatasi keputihan dan nyeri saat menstruasi nah khasiat ini ternyata didukung sama kandungan anti-inflamasi dan antibakteri dalam daun beluntas zat-zat tersebut bekerja dengan cara menjaga kesehatan area kewanitaan dan mencegah infeksi jadi buat gengkak ingin meridenisul wanitaan coba ikan pembas sekitin kolesterol jahat atau LDL emang harus diwaspadai ya soalnya kolesterol jahat ini bisa menyebabkan berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung dan stroke tapi tenang ada cara kita alami untuk menurunkan kolesterol jahat yaitu dengan mengonsumsi daun beluntas kok bisa jadi daun beluntas ini kaya akan antioksidan yang bisa mencegah oksidasi kolesterol jahat dengan begitu risiko terkena penyakit jantung dan stroke pun bisa dicegah nah buat kalian yang punya riwayat kolesterol tinggi dalam keluarga enggak ada salahnya mulai rutin konsumsi daun beluntas siapa yang disini rajin sikat gigi tapi masih suka bau mulut atau mungkin sering sariawan dan gusi berdarah coba deh mulai sekarang tambahin daun beluntas ke dalam rutinitas perawatan gigi dan mulut kalian kandungan antibakteri dalam daun beluntas ampuh banget buat mencegah infeksi gusi sariawan dan bau mulut cara pakainya gampang banget tinggal kunyah aja daun beluntas yang udah udah dicuci bersih atau kalau kalian enggak suka rasa pahitnya bisa juga diseduh jadi air kumur gampang kan dengan begitu gigi dan mulut kalian akan tetap sehat dan terhindar dari berbagai masalah lagi musim pancaroba gini wajar banget kalau badan gampang sakit dan demam nah daripada buru-buru minum obat kimia mending cobain deh obat alami yang ampuh turunin demam yaitu daun beluntas daun beluntas punya sifat antipiretik yang artinya bisa membantu menurunkan demam cara pakainya juga gampang banget tinggal rebus aja daun beluntas sampai mendidih lalu minum air rebusannya selagi hangat khasiat daun beluntas untuk menurunkan demam ini udah dipercaya sejak lama siap loh terutama di daerah pedesaan jadi nggak perlu ragu lagi deh sama khasiatnya nyiri otot setelah olahraga atau nyiri sendi karena rematik emang ganggu banget ya rasanya badan jadi nggak nyaman dan susah beraktifitas Nah buat kalian yang sering ngalami nyiri otot atau nyiri sendi cobain deh pengobatan alami dengan daun beluntas sifat anti-inflamasi dalam daun beluntas ampuh banget buat mengurangi rasa nyeri dan peradangan cara pakainya bisa dengan mengoleskan mentumbukan daun beluntas kebagian yang nyeri atau meminum air rebusan daun beluntas rasa pahitnya mengagak ganggu tapi demi kesehatan enggak apa-apa lah ya Nah itu tadi beberapa manfaat kesehatan dari daun beluntas gimana ternyata banyak banget kan manfaatnya dari masalah pencernaan bau badan sampai nyeri dan peradangan semua bisa diatasi dengan daun beluntas tapi ingat ya teman-teman meskipun alami penggunaan daun beluntas untuk pengobatan tetap harus dalam pengawasan ahli herbal atau dokter ya terutama buat kalian yang punya kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan ahli herbal atau dokter sebelum menggunakannya secara rutin terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya kemudian Terima kasih.